Say hi dong, say hi! Hiiii! Ini buat Youtube-nya BCL, so kalian akan... Wow! Dingin ga ya? Dingin ya? Eh, apa? Karena ada caranya. Kenapa sih emang? Kan masih tengah 13? Ya, pepernya udah sekarang. Why? Sumpah, kok ada telepon gue? Sumpah, deh kekakak. Sudah beda. Dan saya rasa tambah. Ambil-ambil, manggang ya Anda? Udah berlalu ya, jadi mau nyari. Udah belum? Oh pahala. Gak, anak-anaknya langsung, biar aja kan, sampe beris ini. selamat menikmati 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 mel scientists selamat menikmati selamat menikmati pas Richard ada foto-foto keluarga dari juri-juri disitu jadi secara konsep sebenernya ya yang disajikan di Indonesian Idol ini udah seperti apa ya untuk kelas pertunjukan tuh udah keren banget untuk show gitu jadi sebenernya si anak-anak kontestan ini tuh harus bisa juga memanfaatkan apa yang sudah diberikan secara support ya dari tim kreatif juga jadi yang secara performance yang bener-bener perfect banget tadi dari segi visualnya dari segi aksi panggungnya gitu terus pemilihan lagu dan suara tuh tadi Ziva makanya kayaknya merinding banget tuh karena keseluruhan dari penampilannya tuh berhasil sekali gitu dan kadang-kadang kita bisa punya ide tapi secara eksekusi enggak maksimal tadi tuh buat Ziva tuh maksimal banget pake blower gitu di depannya jadi rambutnya sambil begini-begini sambil terbang-terbang tadi Richard juga aku ngeliat kayak aku sih kayaknya ngasih komen kayaknya Richard tuh kayak ada kehilangan semangat gitu aku ngeliatnya jadi aku pengen mudah-mudahan mungkin karena udah beberapa kali ada di bottom three jadi mungkin pasti kena dong mentalnya jadi buat siapapun anything can happen kita juga gak nyangka Keisha keluar ternyata Keisha yang keluar malam hari ini dan buat yang udah biasa di bottom three tiba-tiba hari ini menjadi aman gitu jadi ini adalah sebuah ajang sebuah kompetisi yang tidak pernah bisa ditebak gitu apa hasilnya apa result kita gak pernah bisa kita bisa prediksi juri gini-gini tapi akhirnya balik lagi ke vote-nya orang-orang Mas Jody ini adalah salah satu yang patah hati karena Keisha harus keluar malam hari ini jadi mungkin mulai minggu depan Mas Jody gak mau datang lagi oh iya tadi Novia Novia juga keren banget ya dia tuh kayak giniin rambutnya gitu di tengah-tengah nyanyi terus kayak her face her attitude on stage keren banget is it just nobody are we going to sing all night it's the only reason I'm wrong it's the nice we share to belong there cuma tadi saya yang muda Maya ngerasa gak bisa denger suara jadi disuruh ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi gitu tapi keren novia keren menurut aku itu whole package ya maksudnya dia bisa nari dia attitude on stage-nya juga seperti penyanyi profesional yang udah punya jam terbang tinggi jadi mukanya nih begitu menyanyikan lagu tuh udah kayak apa ya namanya kita tuh gak bisa lepas pandangan dari dia jadi itu salah satu daya tariknya Novia dia selalu cerdas untuk mempresent diri dia di atas panggung tadi Lyodra Lyodra itu aku sebenernya gak tau yang aku tau minggu lalu dia pas pengumuman siapa yang pulang gitu dia pas aman terus dia duduk gitu jadi aku pikir oh dia lagi sakit cuma aku gak tau kalo tadi dia lagi sakit sampai selesai performance terus dia nangis di atas panggung selesai nyanyi terus aku tanya kenapa dan dia bilang dia nangis aja karena dia gak nyangka dia suaranya ada gitu karena sebelum-sebelumnya pas dia coba tuh beberapa kali suaranya gak keluar karena dia lagi radang lagi radang dan lagi sakit banget dan untuk memberikan penampilan seperti tadi Lyodra sampai kita standing ovation padahal kita juga gak tau dia sakit gitu kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih itu sih gila banget dan dengan nafasnya masih bisa seperti itu karena sebagai seorang penyanyi kalau lagi radang itu berpengaruh banget pitch kita bisa berantakan nafas kita jadi lebih pendek terus tentunya belum lagi energi ya energi pasti low kan tapi tadi Lyodra memang sih kalau misalnya dilihat di backstage gitu sebelum nyanyi atau sesudah nyanyi dia memang keliatan agak lemes tapi pas on stage kayak ada magic tertentu magic tersendiri yang long-long dan dia bisa menaklukan dia bisa menaklukan panggung itu dan tadi dia juga ada sedikit koreografi yang apa sih dia tuh keliatan yakin sekali dengan penampilannya dan itu salah satu kekuatannya Lyodra juga dan kayaknya Lyodra semua lagu dimakan ya sama dia jadi menurut aku sih Lyodra adalah salah satu yang very talented juga disini whole package juga mudah-mudahan nih yang semua yang tadi aku udah sebutin ngasih performance yang baik mudah-mudahan gak gak cukup puas dengan performance tadi tapi masih bisa untuk meningkatkan lagi performance-nya di minggu-minggu depan karena lihat aja ini baru 12 besar dan semuanya penampilannya udah seperti itu gimana bayangin nanti final gimana bayangin nanti top 5 gitu pasti susah pasti susah untuk bersaing satu sama lain jadi ya mudah-mudahan kontestan tetap semangat walaupun kehilangan temennya walaupun sakit walaupun mungkin capek ya but ini ini mulai perjalanan nanti yang akan panjang cawloh jadi mudah-mudahan tetap semangat untuk kasih performance yang terbaik setiap minggu setiap minggu terima kasih terima kasih